Bagus sekarang, cuma untuk menyamai negara-negara maju, ya masih sulit. Termasuk, apakah kita harus jadi negara nuklir dulu, baru menuju suara dunia? Nah, oleh karena itu, pengertian menuju suara dunia atau perubahan peradaban di sini ini, itu menyangkut sistem, sistem dari pemerintahan. Nah, ini yang akan diikuti oleh negara-negara yang lain. Kalau misalnya ada lembaga atau organisasi yang mengatakan budaya raya di Indonesia lah ini, mungkin itu agak bertentangan dengan masalah agama. Ini, apa ya, seperti organisasi itu termasuk yang tidak memajukan negara sendiri itu, Mbak? Nah, sekarang situasi rupanya sudah mengarah seperti itu. Jadi, saya sebagai rupanya mengamati, mengamati. Jadi, kita yang namanya kembali ke janji diri ini banyak penuh tantangan. Penuh tantangan. Tapi, kalau sudah saatnya, ya, semua itu akan teratasi. Teratasi. Nah, ini bahasa makronya, ya, Pancasila itu. Pada saat dilahirkan, aku penuh tantangan. Pemerintahkan, DITI, Permista, Karmusa, Karkatoswirio, Komadunjiya, terus semacam-macam. Terus, PKI Mediun, PKI D30S, PKI. Terus, maksudnya menantang. Menantang Pancasila. Ditantang Pancasila itu. Nah, tidak tahunya memang ini, kalau dari sisi ketuhanan, diuji Pancasila itu. Akhirnya ternyata, tidak pernah geseh. Tidak pernah kalah Pancasila. Selalu unggul. Nah, teruji, kan. Baru disadari bahwa inilah sebetulnya ajaran yang dilahirkan oleh seseorang, dijalin oleh seseorang yang sudah tanggungan satu jendro Bung Karno itu. Nah, di sini, kalau kita membaca buku Bung Karno, ya, di bawah Bandara Revolusi, Cilid 1, Cilid 2, terus, untuk biografi Bung Karno, dan, ini kelihatan. Saat kapan Bung Karno ini, apa ya, istilahnya bahasa gampangnya, menerima, Maju Saco Jendro itu. Itu ada. Diceritakan. Tiba Bung Karno tidak menceritakan. Tiba ditubik sedikit oleh Bung Karno. Karena saat beliau, dihukum pertama, hari pertama, malam pertama, karena dia dianggap makar oleh Belanda, terus dia, dibela oleh, para advokat, dalam sidang, terus, sepertinya, pembelaan Bung Karno ini, diberi judul, Indonesia mengugat. Bung Karno, ditangkap, ya, pada saat di Bandung itu, terus, Bung Karno, akhirnya, disidangkan. Disidangkan, karena diinggap makar, melawan pemerintah yang sah. Otomatis, muncul lah, tanpa diminta, pemerintah Hindia Belanda, memanggil, beberapa advokat, antara lain, Sartono, Mr. Sartono, CS itu. Otomatis, si advokat ini, pengacara, atau pembelai ini, akan melawan, tuduhan, bukan dituduh makar, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, tapi, dalam Mr. Sartono, CS, akan menerangkan bahwa, Bung Karno, tidak melakukan, sebagaimana, yang dituduhkan itu. Dan gitu ya. Jadi, advokat itu, akan memberikan, apa ya, perlawanan, jawaban, kepada, sidang, bahwa Bung Karno, tidak, benar, kalau Bung Karno, itu melakukan, sebagaimana, yang dituduhkan itu. Tapi, bukan lain, Bung Karno, membuat, membuat, apa ya, pembelaan sendiri. Pedoi. Iya, Bung Karno, tidak melipedui sendiri, pribadi, yang isinya itu, bertentangan, dengan isi, yang dibuat oleh advokatnya, ini, pengacarnya ini. Kalau ini, menyatakan, tidak kan. Bung Karno, tidak melakukan, sebagaimana dituduhkan. Bung Karno mengatakan, iya. Mengakui. Iya, akhirnya Bung Karno, kan bingung, advokatnya. Bung Karno, mengatakan, jangan bingung Anda, Anda silahkan, kerja sesuai, dengan profesinya. Saya kan, buat pembelaan sendiri, secara politis. dan itu. Ini, setelah itu, Bung Karno dihukum, hari pertama, apa-apa itu, sejak ditahan, atau sejak dihukum, orang hukuman, saya lupa. Hari pertama. Itu maaf mbak, posisi beliau waktu itu, di penjara mana mbak? Suka miskin, secara. Oh, di Bandung? Iya, di Bandung. Saya pernah saya terangkan, tentang Bung Karno, di penjara, di Bandung, terus di sidang, sampai di hukum, berapa? Empat tahun, saya lupa. Di situ, Bung Karno mencupik, dicupik sedikit, mengalami sesuatu, tapi dipotong saja, tidak diteruskan. Mengalami sesuatu, tapi tidak diteruskan, secara rinci itu, Gimana? Bukan secara rinci, tidak diteruskan. Tidak diteruskan, cuma cukup di situ saja, mengalami sesuatu. Itu kalau menurut saya, oh ini saat, itu Bung Karno, mendapatkan wahyu, pengalaman spiritual pribadi, yang, bisa disebut sebagai, dan layak, atau harus, disebut sebagai, wahyu saco-genre, yuningrat itu. Itulah itu, itu setimbul, kecerdasannya itu, dilapisi dengan, petunjuk-petunjuk dari Tuhan itu. Itu yang saya maksud dengan, bahwa, Satropi Ningit, itu kan disebutkan, katanya, setiap, orang, atau misias, yang tanggungan, ada pendampingnya, seperti, Musa, Daharun, dan sebagainya itu. Nah, terus Bung Karno siapa? Ya Pancasila itu. Bung Karno dengan Pancasilanya itu. Itu. Bung Karno sendiri, itu lebih, sayang kepada Pancasilanya. Lebih sayang kepada ajarannya, daripada dirinya sendiri. Yang kelihatan. Bung Karno lebih, lebih menyayangi, lebih ngeman, ya. Lebih, ngeman, ini sering ngeman, yang wajah, bisa nyayang cacau, ngeman. Ajarannya, diripada dirinya sendiri. Itu. Itu, karena, Bung Karno faham, bahwa, inilah yang dibutuhkan. Sementara ini, oleh Indonesia, kelak oleh dunia. Karena beliau yang terpilih, sebagai centropi ini. tidak ada lagi tidak ada lagi menunggu apa lagi ya itu, Bung Karno itu kalau artinya nanti Indonesia menjadi mercesur dunia, berarti dunia akan mengakui Pancasila sebagai falsafah dasar secara universal iya karena apa? karena begini jadi penyandang, apa ya penyandang penerima ya, bukan penerima sebetulnya Bung Kau Yusuf, sesuatu jendera bukan diterima bukan, bukan penerima tapi penyandang saja sesuatu jendera ini juga tidak selalu berbentuk apa ya, paham-paham ketuhanan tidak perlu berbentuk filsafat nah kalau Bancasila akan filsafat juga punya inti ketuhanan disitu nah juga dalam bentuk teknologi seperti Isaac Newton Isaac Newton nah ya, terus Albert Einstein misalnya ya ini kan juga penyandang Satosendro apa yang diakui? dia yang merubah peradaban dunia dari beliulah teknologi tercipta sehingga kehidupan menjadi seperti ini arah termotasi, arah komunikasi semua dari para penemu-penemu ini di dalam sekian penemu itu ada orang-orang tertentu yang menjadi tokohnya apa itu Galileo Galilei apa itu Isaac Newton apa itu Albert Einstein itu ada salah satu Albert Einstein salah satunya itu penyandang Satosendro Satosendro iya, jelas itu tidak didominasi para pemimpin-pemimpin iya jelas itu beliau merubah peradaban iya beliau mampu merubah peradaban manusia manusia hidup menjadi lebih nyaman lebih mudah gitu itu harus ada pengakuan harus ada pengakuan seperti hanya pengakuan terhadap Bung Karno jadi kalau orang masih mengerindukan akan muncul lagi saya terlalu peningit dengan paham-pahamnya di atas Bung Karno dan Mucasila itu itu apa? memang ada saat itu dimana-mana ada saat itu diterima terproses sampai sekarang kan 78 tahun sudah mulai tidak tahu nanti sampai mendunia sampai tahun berapa mungkin 10 tahun lagi 20 tahun lagi atau genap 100 tahun kemudiannya Pancasila itu itu benar-benar sudah meninggal itu dimana-benar kan begitu setelah penggalinya itu wafat sekian 100 tahun baru orang mengakui itu biasa tidak saat itu sekarang kalau orang merindukan setelah peningit muncul sekarang atau besok orang yang masih ada apa yang mungkin di mana-mana itu nabi dimusuhi dulu nabi berat penyandang sesuatu yang berat pasti dimusuhi memang diciptakan seperti itu dicipta seperti itu dibuat seperti itu oleh beliau sangat susah apalagi yang ditanyakan oke terkait sastro-sastro-jendro tadi kesimpulannya kan ini isi mendatangi atau yang memilih wadah ini mbak ya berarti mungkin bisa dijelaskan sedikit klasifikasi atau kriteria daripada wadah yang mungkin digendaki mungkin ada ciri-ciri gitu mbak bisa dijelaskan mungkin mbak kira-kira orang yang pinilih itu biasanya punya ciri-ciri kayak apa gitu wadahnya itu mbak ya cik apa ya coba lihat saja kehidupannya Bung Karno Bung Karno itu satu dia gak ngeman apa lebih ngeman ajarannya itu kan kelihatan kelihatan saya gak dapat reskan kalau saya sampaikan reskan reskan jadi mengenai bentuk ya kan sekarang ini kalau teknologi gitu ya gak mungkin kita mengejar teknologi orang-orang Cina orang Jepang orang Amerika mereka sudah maju di Indonesia nah kita dalam bentuk ini karena sekarang ini apa rawan konflik karena masing-masing negara itu sudah kuat kuat nah kita kalau dengan bahasa-bahasa sekarang menjadi merjuks luar dunia bagaimana dengan pendidikan bagaimana dengan kesehatan generasi akan datang ini terus bagaimana dengan persenjataan apakah kita negara nuklir sulit kalau sampai kita berpikir seperti itu dari sisi pendidikan dan kesehatan kita masih kesulitan kesulitan kalau dibandingkan dulu ya jauh lebih terjamin sekarang lebih sulit dulu pendidikan jauh lebih bagus sekarang cuma untuk menyamai negara-negara maju ya masih sulit termasuk apakah kita harus jadi negara nuklir dulu baru menjusuar dunia nah oleh karena itu pengertian menjusuar dunia atau perubahan peradaban disini itu menyangkut sistem sistem dari pemerintah nah ini yang yang akan diikuti oleh negara-negara yang lain yang akan diikuti nah disini memang saya berkali-kali menyebutkan bahwa tentang persamaan agama ini itu berkali-kali karena itu memang intinya dari ajaran saya sekarang yang rawan kan perbedaan keyakinan yang rawan perbedaan keyakinan di atas umat manusia ini rawan rawan sekali mudah disulut dan mudah dibenturkan bahkan di negeri kita ini perbedaan keyakinan ini merupakan bom waktu yang sudah dipasang pada saat kita berdeka pulih lawan bom waktu untuk diledakkan terus-menerus ini nah ini memang pancingan pancingan dari yang maha kuasa untuk kita munculnya kasut kekuatan yang menunjukkan tetap persamaan dari ajaran keyakinan yang kita berbeda itu ini cantangannya cantangannya jadi apa ya berbeda dengan negara-negara lain dimana negara lain itu yang dikatakan mayoritas betul-betul mayoritas mayoritas muslim mayoritas hindu buddha mayoritas nasrani kita dikatakan mayoritas ada kekuatan-kekuatan yang yang lain agama-agama bukan islam yang juga kuat nah ini kan sudah bom waktu coba kalau kita kita apa ya kita pelajari apa tentang wawasan kebangsaan dari pengertian apa gelugi kemasyarakatan setiap suku ada ada kantong-kantong kekuatan ini kekuatan ini dari segi keyakinan seperti yang sudah dipasang dipasang bahasa-bahasa keras ada makasar ada ada madura biasanya agamanya apa disamping itu dibalik itu di sisinya ada agama agama yang lain jadi selalu ada dipasang bom waktu kita sadar itu itu bom waktu kalau sudah kita kelihatan nyaman hidup sudah mulai maju benturkan benturkan ini kan pancingan dari yang maha kuasa untuk memunculkan wisnu nya itu bahwa ini itu seperti saya sebutkan tadi jadi tempat besisi lagi panas jadi kan bagi saya terangkan di awal tadi bahwa ini bertanggung tapi mudah-mudahan semua itu nanti teratasi dengan damai ini yang kita harapkan dengan damai tapi model tetap sama tetap sama jadi dimunculkan dan rupanya memunculkannya itu bukan di tempat kita tempat lain tapi kita yang menangani jadi sangat berbeda dengan kurang lebih 10 tahun yang lalu dimana sudah di kalangan masyarakat itu selalu mengatakan bahwa bahwa itu bicara masalah keyakinan itu masalah dulu sekarang yang penting ekonomi ini selalu muncul ini memang dimunculkan ini kaya-kaya ini sudah mikir ikut atau muncul meledakan atau meledakan gejek-gejekan antara keyakinan merda kembali ini baru sadar bahwa ini memang pancingan kalau agama ditunggangi politik tanggapannya Mbak Gadot gimana? itu pancingan itu termasuk itu iya pancingan pancingan itu untuk memunculkan umpam dalam dalam bahasa-bahasa pewayangan muncul wisnunya itu iya biar sekalian enggak mertanggung iya tapi kalau memang seperti yang Jena ingin utarakan tadi itu seolah-olah itu Tuhan mempunyai sistem atau mekanisme sebelum sesuatu ataupun negara itu mengalami suatu kejayaan mesti sebelumnya mengalami kehancuran dulu Mbak apa itu rumus alam atau rumus Tuhan atau gimana tanggapan pencenengan rupanya itu rumus nah kita terkena rumus itu makanya Bung Karno kan dalam pidatunya kan pernah mengatakan Bung Karno mengatakan bahwa gak suka dengan bahasa yang ayam lempem negeri guru disitu tidak ada panas yang terlalu tidak ada dingin yang terlalu tidak ada bencana tidak ada kenikmatan yang terlalu semua adem tentrem ayam Bung Karno mengatakan gak suka dengan bahasa itu Bung Karno lebih suka bahwa bangsa yang hancur digembleng hancur bangkit kembali digembleng hancur bangkit kembali digembleng hancur itu bahasa kita kan yang sudah terjadi kita ini pernah hancur bangkit kembali pernah hancur bangkit kembali nah itu itu apa ya gede inwati kita dan membawar suka kita bangsa yang sudah tergembleng artinya tercetak untuk apa ya tadi istilahnya apa ya tanggonan satu jendro itu kita jadi dengan dengan begitu maka pengertian disini kalau kita menyebut orang per orang ya Bung Karno dengan paham ya bangsa kita ini penerima saco jendro dengan kesadarannya itu meskipun harus melalui sakit sembuh sakit berulang-ulang ini yang kadang-kadang kawan-kawan itu tidak suka membaca sejarah tidak tahu bagaimana kita digembleng hancur bangkit kembali itu itu memang perlu nanti saya beberapa kali menjanjikan bahwa rahasia dari apa yang terjadi sebetulnya dalam sejarah kita yang panjang ini itu titik-titik yang tertentu kan hilang seperti halnya ya Prof. Dr. Selamat Muliana selamat menikmati Terima kasih.